Halo lookers tentunya masih ditemani oleh kami dan juga masih ditemani oleh Vika Nah tadi kan udah janji ya kalau misalnya aku bakal nge-challenge Vika buat nge-makeoverin Seorang random ya di Twitter tapi sebelum itu kita mau kasih tau juga nih tips dan triknya Buat luker semuanya apa sih gimana cara untuk pakai outer di berbagai momen ya oke dan Vika sendiri Udah mediaka modelnya oke untuk sebelumnya sebelum kita lihat outer look untuk berbagai momen Saya pengen tekanin gitu ya untuk luker semuanya nih kalau kita mau tampil modis Itu gak pasti mahal kok gitu kita bisa gunain apa yang udah kita punya juga misalnya dirumah ada yang polos polos Dress polos, serep polos, celana polos dan macam itu bisa dipandukan sama outer dimana kita ambil warna yang tepat Sama dari ini kita mau pergi ke acara apa sebenernya gitu oke Dan kita bakal nge-tutorial ini ya untuk berbagai look dengan outernya oke langsung aja ya kita lihat Ini bisa kita lihat looknya ini untuk formal bisa untuk kerja, operator atau mau ketemu klien pokoknya yang berbau formal aja gitu ya Nah disini kita kenapa kerudungnya kayak gini nih Karena karena kerja ya gak usah kerudungnya yang ribet-ribet dikeatasin, dikemanain Jadi cukup kayak gini aja biar gak ganggu kerja juga gitu Terus disini tadi saya udah bilang ya kalau outer itu bisa dipandukan sama kemeja atau apa Baju kantor atau apapun ya ini buktinya bisa gitu Ini kan kemejanya formal ya baju terakhnya kayak gini buat kerja Dan kita paduin sama ini outernya Jadi ini tuh sebenarnya misah ya Iya Ini adalah outernya Oke Dan pakai celana tetap celana buat ke kantor yang formal gitu Dengan menggunakan celana bahan ya Oke Kita langsung aja ke look yang kedua Sekarang untuk look yang kedua adalah gini Ini looknya apa? Looknya kita ke pesta Oh ke pesta Ya kayak look buat kayak kendangan atau apa gitu Oke langsung aja kita panggilin ya Oke Bisa dilihat ya Ini look untuk ke pesta lah ya Kenapa bisa dibilang look ke pesta? Karena dia pakai dress Begitu ya bedanya kalau ada pesta-pesta formal Pakainya dress gitu Terus kenapa tadi saya bilang every moment Karena memang bisa dipakai outer lagi Outer bisa dipakai setiap moment Tergantung kita pakai apa Dasarnya gitu Ini pakai dress Berarti kita mau ke pesta Dan ini saya milih Apa hijabnya Ya Bermotif Bukan apa-apa langsung lagi Karena Untuk ke detail pesta itu harus ada satu bagian yang terlihat gitu Ditonjolkannya apa nih? Karena saya mau lihatnya hijabnya gitu Dan pemilihan warna ini Jadi yang nantra-nantra aja Dan oh iya triknya lagi Kalau kita mau banyak outfit Tapi yang ada gitu ya Nah pilih warnanya itu yang nantra-nantra Putih, hitam, celah-celah Apa lagi ya? Navy itu Warnanya segala masuk ya Jadi ketika Ini tuh sebenernya bisa gak Mesti putih terserah ya Mau warnanya apa aja Misalkan disini Mau ambil birunya gitu Dari kerudunya bisa Pasti ambil yang lebih coklat Jadi disesuaikan aja sama Tema yang akan kita pakai outfitnya Misalnya kita ngambilnya dari kerudunya nih Tematis corak kerudunya apa nih Yang lebih dominan bisa Misalnya yang jadi coraknya aja Oke dan ini Dan katanya Kalaupun untuk bergaya itu gak perlu mahamal ya Iya Seperti ini yang dipakai oleh modelnya Bisa dilihat Ini simple tapi elegan ya Iya 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 Jadi kan udah lihat ya Look yang pertama sama look yang kedua Dan kita masih ada satu look lagi Iya Untuk pemakaian outfit gimana sih gitu Sekarang ini lebihnya gayanya apa nih Lebih ke santai Untuk bisa dipakai Iya santai tapi sopan gitu Bisa dipakai buat kuliah misalnya Atau hangout Iya Bisa dipakai santai Sehari-hari aja gitu Oke Daily gitu Yang pertama tadi looknya Yaitu formal Yang kedua Lebih ke party mungkin ya Terus yang ketiga Ini yang dailynya Oke Makanya kita langsung aja Tampilin look yang dailynya Oke Ini dailynya Ya Ya Kauter bisa dipakai daily Kenapa disebut daily Karena dia pakai kaos Tadi kan dress Agak glowing gitu ya Tadi sebelumnya pakai kemeja Karena mau kereja Sekarang karena daily Sunrise Dia pake kaos Saya pake kaos Dan kebawahnya Pakai tetap celana yang agak Gombrang-gombrang gitu ya Karena menyesuaikan aja sama Kauter yang dipakai gitu Dan ini bisa sebenarnya bisa juga dipakai Kalau yang agak toghoi Atau pengennya Lebih Gampang bebas bergerak Atau pengen bawahnya Jadi kan ini bawahnya Heels ya Iya Tapi sepukai Mau pakai cats atau snake cars Itu bisa diganti sama jeans Atau yang lebih skinny Atau apa Bisa gitu Oke Dan ini seru dulunya Seperti ini Ini warnanya abu Sama ini Sekarang tuh udah jadi warna netral Kita masuk kemana aja Ini tuh masuknya warnanya Soft pink ya Iya So pink Dan ini gray Gray juga gak terlalu Maka gak terlalu muda juga Kalau misalnya bebas Ya udah pilih Jadi antara pink sama abu dan juga putih Tapi Gak begitu banyak ini ya Banyak manik atau banyak corak ya Tetap keliatan cantik Dan juga tetap feminimnya dapat Gak Oke Lookers Jadi udah liat ya Look yang pertama Kedua Dan yang tadi Yang terakhir Yang ketiga Yang ketiga Yang keliatan Gimana nih Mungkin buat lookers semua Bisa jadi referensi ya Kalau misalnya Untuk berpergian Atau misalnya Lagi bingung Apalagi Kalau misalnya Buat entrepreneur Ini cocok banget ya Kayaknya ya Dan tadi Sesuai di segmen pertama Kalau Kita bakal Nge-challenge Spika Buat Nge-makeover orang ya Nah Sekarang kita akan Milih Random ya Di twitter Mana nih Yang Apa ya Yang sekiranya Agak-agak menarik nih Buat dipilih Untuk Style Hari ini Oke Nah Kayaknya Kalau misalnya Yang cewek biasa-biasa Itu kayaknya Biasanya ya Gak ada tantangannya Apalagi buat pika Boleh 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 Ini lebih cocok Untuk Cewek yang tomboy Bisa gak nih Buat di makeover Biar jadi Agak-agak feminine Begit Di twitternya Bisa diliat nih Ya Apa ini Dari Srimiftah Kurokma Hanya pengen banget nih Buat di makeoverin Sama Team Style Oke Disini udah ada Vika Langsung aja Kita bakal nge-makeoverin Srimiftah Kurokma Ya Oke Dan sekarang ini Ada di segmen How to dance Halo Lookers Nama aku Srimiftah Kurokma Aku pengen banget nih Di makeoverin Sama timnya Style Look Biar keliatan pangling Soalnya aku ini Cenderung orangnya tomboy banget Terus Gak pede sama penampilan sendiri gitu Tim Style Look Bantu aku ya Bantu aku ya Nah ini dia ya Makeover kita hari ini Kenapa Aku pilih Dia pake outer Karena tadi Tetap Outer bisa dipake Untuk Kita ngomong malam Oke Terus disini Karena dia tuh tadi bilang Apa sih tomboy ya Iya Dia tuh pengen banget Looknya tuh terlihat Jadi Lebih agak Feminim Katanya Jadi udah agak Feminim kan ya Iya Nah Saya sebenernya Kalo masalah Trend atau look Keseharian hari Sehari 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 Gitu ya Jangan sampai Merubah Dia tuh siapa gitu Jangan sampai Dia pengen berubah gaya Tapi harus tetap menonjolkan Gati diri dia tuh siapa Gitu Nah Sekarang saya pakein dia celana ya Tetap celana Karena dia bilang dia tomboy Kayaknya agak susah ya Kalau yang tomboy pake Pake roh Kayaknya agak aneh ya Makanya saya pake celana Tapi celananya tadi Asalnya dia pake jeans Saya pake Sekarang jadi celananya pahang Ya Lebih feminim Dan ini pake otak Dan ini Kudungnya gak usah motif lagi Karena otaknya Banyak motifnya Oke Jadi memang bener-bener Ini Udah look banget ya Udah looknya Feminimnya dapet Meskipun gak perlu Warna pink kayaknya ya Gak perlu warna pink Gak perlu warna pink Tapi tetep Terlihat Berubah ya Yang tadinya Wow semuai banget Gimana nih Sri Udah di make up-in Dari timnya Style Gimana rasanya Rasanya seneng banget Terus gak nyangka Kalau aku itu yang terpilih Jadi di make over gini Wow Selamat ya Dan juga terimakasih nih Ke fashion design yang hari ini Kita mengundang Tika Nur Karima Sekaligus dia praktisi di bisnisnya Perfait Oke Nah Kamu gimana nih dengan look yang hari ini Seperti yang tampil mananya Menurut kamu gimana Berubah gak sih Berubah banget Berubah drastis Oke Yang sehari-harinya Biasanya kamu gimana Cuek banget ya Katanya ya Iya Gak perlu dandan Gak perlu dandan Dan hari ini Wow Surprise banget Karena udah berhasil berarti ya Oke Berarti tim Style Look Berhasil Untuk merubah Street Oke Lookers Tadi udah lihat Ya Berbagai looknya juga Yang dibuat dari outer Dan outer itu juga bisa digunakan Untuk berbagai momen ya Seperti yang tadi disebutkan Dan juga sudah berhasil Untuk merubah Salah satu lookers Yang ada di twitter ya Iya Oke Nah terimakasih banget untuk hari ini Pada Vika Nur Tarima Dan juga terimakasih untuk brandnya Para flight Hahaha Yang udah bikin kece juga nih Hari ini Dan Jangan lupa untuk para lookers Look like Share Comment juga Di subscribe-nya YouTube channel Dan jangan lupa juga Untuk selalu kunjungi di website kami Yaitu www.strabistv.com Itu juga ada ya Di Instagramnya Dan Facebooknya Di fanpage-nya Oke Nggak kerasa banget ya Udah berakhir nih 30 menit Kita harus Bye-bye nih Harus berpisah Dengan para lookers Semuanya Semoga Kita bermanfaat untuk semuanya Dan juga dapat Menginspirasi Bagaimana sih Untuk para entrepreneur Bisa berpenampilan cantik Meskipun berhijab Dan Saya Nana Salasabila Dan juga Fitna Nur Karima Komit mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax